Intro Assalamualaikum Hai, hai, khusus sayang Apa kabar? Ketoyalah Semua hari memang istimewa Namun dalam Islam Hari Jumat memiliki fadilahnya sendiri Dibandingkan hari lain Hari Jumat dikenal Memiliki sejumlah keutamaan Bagi umat muslim Seperti sebagai hari pintu keberkahan Hingga adanya waktu mustajab Dari doa seorang mu'min Disamping hal itu tentu saja Muslim juga mengerjakan amalan-amalannya Nah ini adalah Lima amalan istimewa Yang bisa dikerjakan di hari Jumat Agar selamat kelak di akhirat Yakni dianjurkannya Memperbanyak zikir Berdoa Salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Dan memperbanyak Membaca Al-Quran Selain keutamaan Atau fadilah tersebut Ternyata Ada beberapa peristiwa penting Yang terjadi pada hari Jumat Sebagaimana yang diriwayatkan Ibn Majah Dalam hadisnya Sesungguhnya Hari Jumat adalah penghulu hari Dan hari paling mulia di sisi Allah Ia lebih mulia di sisi Allah Dibanding hari Idul Adha Dan Idul Fitri Kemudian hadis lainnya Yang diriwayatkan Dari Salman Radiallahu'an Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Bersahda Dinamakan Jumat Karena pada hari itulah Dikumpulkan penciptaan Nabi Adam Hadis Riwayat Al-Khatib Gegara memakan buah Dari pohon terlarang Nabi Adam Ditorunkan Dari surga ke bumi Turunnya Nabi Adam Dari surga ke bumi Itu terjadi pada Hari Jumat Ketenangan tersebut Sebagaimana dijelaskan Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 36 Turunlah kamu Sebagian kamu Menjadi musuh Bagi yang lain Dan Bagi kamu Ada tempat Kediaman di bumi Dan kesenangan hidup Sampai waktu Yang ditentukan Dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan Ibnu Umar Radiallahu'an Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Bersabda Pada hari itu Jumat Bapak kalian semua Adam Masuk surga Dan pada hari itu Juga ia keluar Dari sana Hadis Riwayat At-Tabran Pada hari Jumat Peristiwa penting Yang tak luput Dari umat Islam Adalah Perintah Sholat Jumat Muslim laki-laki Diwajibkan Berkumpul Ibadah Di tempat Ibadah Yakni Masjid Menurut Menurut Ibn Khadzir Hari Jumat Dikatakan Sebagai Jumat Dikamul dari kata Jami'i Artinya Berkumpul Rasulullah Sallallahu'alaihi wassalam Bersabda Hendaklah Kaum-kaum itu Berhenti dari Meninggalkan Sholat Jumat Atau Jika tidak Allah pasti akan Mengunci hari mereka Kemudian Mereka pasti Menjadi orang-orang Hadis riwayat Muslim Allah subhanahu wa ta'ala Pun memerintahkan Ibadah tersebut Dalam firmannya Al-Quran Surat Al-Jum'ah Ayat 9 Hai orang-orang Beriman Apabila diseru Untuk menunaikan Sholat Jum'at Maka Bersegeralah Kamu Kepada Pengingat Allah Dan Tinggalkan Lajual beli Yang demikian Itu lebih baik Bagimu Jika Kamu Mengetahuinya Pada hari Jum'at Adanya waktu-waktu Mustajab Untuk muslim Memanjat doa Pada waktu tersebut Akan Allah Subhanahu wa ta'ala Kabulkan Doa muslim Yang hendak Memanjatkan doa Berdasarkan Hadis yang sahih Seperti diketahui Waktu yang mustajab Itu adalah Waktu ketika Khatib duduk Di antara Dua khutbah Dalam Salat Jum'at Selain itu Waktu mustajab Masih berlangsung Hingga di penghujung Waktu setelah Salat Asar Di hari Jum'at Itu terdapat Satu waktu Yang jika Seorang muslim Melakukan salat Di dalamnya Dan memohon Sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Niscaya Permintaannya Akan dikabulkan Lalu Beliau Memberi isyarat Dengan tangannya Yang menunjukkan Sedikitnya Waktu itu Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Menurut Tafsir Ibn Khasir Dijelaskan Pada hari Jum'at Semua makhluk Menjadi sempurna Dalam tujuh Hari Ada satu hari Yang Allah Memilihnya Dari hari-hari Keseluruhannya Pada hari Jum'at Allah menciptakan Langit dan bumi Di hari itu Allah merampungkan Ciptaannya Dan Di hari itu Allah menciptakan Surga Dan neraka Hadis Riwayat Abu Seh Jum'at adalah Hari ke-6 Allah menciptakan Langit dan bumi Beserta isinya Dalam perhitungan Islam Hari pertama Adalah Ahad Sehingga Jum'at Adalah Hari ke-6 Dalam Islam Peristiwa Kiamat Merupakan Salah satu Hal yang Wajib Diakini Atau Diimani Dalam Dalam beberapa Riwayat Disebutkan Hari Kiamat Akan terjadi Hari Hari berbagit Itu Sudah dekat Waktunya Ayat tersebut Menerangkan Bahwa terjadinya Kiamat Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tahu Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Ada juga Yang memberitahu Bahwa Kiamat Akan terjadi Pada hari Jum'at Melalui Rasul Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Tidaklah Hari Kiamat Itu Terjadi Kecuali Pada hari Jum'at Hadis Riwayat Imam Ahmad Muslim Dan Ad-Tirmisi Dalam Hadis Lain Abu Hurairah Radiallahu An Meriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Tidak Ada Hewan Melata Di bumi Kecuali Menjelang Pagi Hari Jum'at Mereka Berteriak Hingga Terbit Matahari Karena Takut Terjadinya Hari Kiamat Kecuali Anak Adam Hadis Riwayat Malik Ahmad Ibn Hiban Dan Al-Hakim Wallahu Alam Bisawab Thank you Sampai jumpa Di video Berikutnya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Sampai jumpa